Intro Formal, ngobrol-ngobrol santai seputaran tentang bagaimana ke depannya kota Bandung Formal, ngobrol-ngobrol santai seputaran tentang bagaimana ke depannya kota Bandung Oke, diantaranya kami perkenalkan dulu dan pada kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan nanti akan ada sesi dimana wartawan bisa tanya jawab ya bersama dengan narasumber kita pada hari ini Baik, selamat datang untuk seluruh narasumber, saya mungkin ingin ke Pak Tony dulu ya Pak Tony ya Badan, nekrologi, klimatologi, dan geofisika Ya, mau dibantu maiknya mungkin untuk kanan-kanan Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Sehat ya Pak ya Baik Pak, Bandung sekarang intensitas hujannya sedang tinggi betul ya Pak ya Bagaimana Pak curah hujan dan angin yang terjadi di wilayah Bandung pelalui perkiraan cuaca dari BMKG sendiri? Terima kasih Jadi kota Bandung itu saat ini sedang di musim hujan Dari bulan Oktober kemarin sampai nanti bulan Mei Sekitar 7 bulan panjang musim hujan di kota Bandung Puncak curah hujan tertinggi terjadi di bulan November dan Maret Sehingga saat ini kita menghadapi curah hujan yang tinggi dan nanti di Maret Dan juga salah satu puncak curah hujan Termasuk kondisi yang normal Yang pagi dari cerah, nanti menjelang sore hari, hujan ringan Itu adalah salah satu ciri dari pola musim hujan yang teratur Tetapi karena ada perubahan pola angin dan karena ada gangguan cuaca Dalam waktu singkat, pola hujan ini bisa berubah Tiba-tiba hujan sangat pebat Sehingga update informasi yang sangat penting Kami melalui kerjasama dengan binas terkait Salah setelah binas Kepakaran, SPKU dan binas Kepakaran Selalu mengupdate informasi tadi Dan ada grup WA, kami ada grup WA Dari PMKG menyampaikan update informasi Nanti dibilang auditi oleh rekan-rekan binas terkait Dan juga kita ada aplikasi Android, info PMKG Bisa disalung oleh rekan-rekan Untuk selalu mengupdate informasi cuaca tadi Karena pola cuaca yang sering berubah Dan juga gangguan cuaca yang munculnya tiba-tiba tadi Untuk kita update terus informasinya Nah ini berbicara seputaran tentang gejala alam ya Pak Yang mungkin sekarang bisa dibilang Tadi sekata Bapak bilang Berubah-ubah adalah tidak normal Faktor ini apa aja Pak? Iya, jadi cuaca dan iklim itu saling terkait Kalau lingkungan di negara lain rusak Maka dampaknya ke seluruh dunia Jadi salah satu dampak yang terjadi saat ini Kita mengalami dampak dari perubahan iklim tadi Pola hujan yang berubah Dan itu tidak hanya dialami kita di Bandung Seluruh dunia Di negara-negara subtropis justru lebih Berat lagi tantangannya Frekuensi kekejadian topang, dongado Lebih tinggi di mereka Kalau di kita, di negara tropis Seperti di Indonesia ini Dampak dari perubahan iklim adalah tadi Pola atau jadwal dari hujan yang sering menyimpak Atau ada anomali curah hujan tadi Mungkin ini bisa dihimbang juga kepada masyarakat Bagaimana keterkaitan Mungkin solusi keterkaitan antara BMKG dan juga masyarakat sekitar Yang mungkin masih awam juga Pak Untuk misalnya mendownload aplikasi Itu bisa dicari di mana informasinya? Jadi aplikasi Android dan BMKG ini bisa dibuka Ada namanya info BMKG nanti di install Bisa dimanfaatkan Selain itu kita sudah ada Facebook dan Twitter juga Kita update terus Kalau untuk instasi terkait Karena keterbatasan ruang Kita ada grup WA di sana Instasi yang belum bergantung bisa bergantung dengan kami Kita masukkan ke grup tadi Karena memang sifat dari update cuaca ini sangat cepat Jadi hari ini normal Tiba-tiba nanti pola angin berubah Kita update lagi Jadi itu adalah salah satu cara Kita mendapatkan perubahan itu Yang beradaptasi dan mitigasi Baik Terima kasih Pak Tony Agus Wijaya Semoga bermanfaat juga untuk rekan-rekan sekalian Sekarang saya lanjut ke Bapak Iskandari Zurgarnai Selamat ketua dinas pekerjaan umum Selamat siang Pak Selamat siang Selamat siang Baik Pak ini dengan cuaca sekarang yang sedang ekstrim Program apa saja yang sedang dilaksanakan dalam menghadapi mesin hujan Oke Terima kasih Yang pertama Untuk Bina sendiri Kita ada beberapa program besar yang sedang kita kerjakan Yang pertama Terkait dengan Pengendalian atau Permasalahan yang ada di Pagasih Kebijakan di sana Itu membangun Kurung-kurung Sepanjang 148 meter Plus ditambah ada 50 meter lagi Untuk pembahannya Kemudian Kita juga membangun kolam pretensi Yang ada di ujung burung Menambah kolam pretensi Salimas di sana Itu seluas 6.000 meter persegi Dengan kedalaman 5 meter Termasuk disananya ada Rumah pompa disana Itu terkait dengan Permasalahan banjir yang ada di kawasan sekitar Sukarniskin Di kelurahan Sukarniskin Kemudian Kita juga ada Apa Rehabilitasi sungai Seperti sungai Citebus Itu yang Kelanjutan dari Banjir Pagasih Kemudian Sungai Ciburian Dan satu lagi Sungai Cipapokola Kita juga Telah siap Di 6 Wilayah Yaitu WRC kita Interaksi cepat Mengatasi Genangan-genangan Atau Celincang-celincang Yang ada di wilayahnya Terbagi Di 6 wilayah Yaitu di Bojonegara Di Cibenying Kemudian Nujung Burung Tegalega Gedebagi Dan Kales Termasuk Termasuk Kita ada Dua lagi Pasukan Yaitu Juritai Dan Pasukan Katak Kemudian Kita dibantu Ada Peralatan Seperti Ada mobil Popa Termasuk Di sini juga Ada beberapa Perbaikan Seperti Trotor Termasuk Kita Rehab Selurannya Termasuk Yang ada di Bapak Kanciliwang Itu kita akan Alihkan Sebagian Air yang memang Sangat besar Yang biasa ada di Tago dan kawasan Taman Sari Kemudian Kita akan Masuk ke dalam Cikap dengan yang rusak juga ini harus kemana melaporkannya Pak? Sebenarnya kita banyak saluran untuk langsung ke Dinas BINAMARGA Dinas PU sekarang yaitu melewati dengan telpon 7278853 di kantor kami, kemudian yang sangat ramai dari Twitter kami banyak yang di share at DPU Kota Bandung kemudian kita ada Instagram kemudian ada email dan Facebook tapi yang sangat ramai biasanya di Twitter kami Jadi tanggapannya akan lebih cepat di Twitter gitu Pak? Iya, sama semua, tapi kita selalu memonitor semuanya termasuk pengaduan-pengaduan dari masyarakat, maksud dari media, dari radio juga kita selalu kita monitor mana saja karena ada pengaduan yang melalui radio Seperti itu Pak Ada nggak Pak limbawan untuk masyarakat dari Dinas Pekerjaan Umum sendiri? Iya, mungkin kaitan dengan kondisi yang ada sekarang ya, tidak tipinya kami dari Dinas PU meminta pada masyarakat terutama yang ada di jalan juga termasuk yang di perumahan jangan membuang sampah di seluruh-seluruh kami Lagi-lagi sampah ya Pak? Lagi-lagi sampah memang pada saat kita membersihkan atau kenapa penyebabnya karena memang seluruhnya tidak perlu oleh sampah Jadi itu dia ya para hadirin ya memang paling utama itu adalah sampah Pak Iskandar Zulkarnain, terima kasih ini dia pemaparan dari Bapak Iskandar Zulkarnain selaku Ketua Dinas Pekerjaan Umum selanjutnya saya akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Arief Prasetya Ketua Dinas Pemukiman Kawasan Perumahan Pertahanan dan juga Pertamanan DPK P3 Selamat siang Pak Selamat siang Ini di Kota Bandung tuh pohonnya sudah kelihatan tua dan banyak yang tumbang nepa Ini ada pengaruhnya gak sih Pak dari intensitas hejan yang sekarang sedang tinggi Sebetulnya Kota Bandung ini menurut sensus bahan kita mempunyai aset pohon ini 1.980-an Wow, cukup banyak juga ya Pak Dan saat ini yang kira-kira mempunyai umur di atas 50 tahun itu tinggal populasinya tinggal antara 400-600 populasinya tapi kita jamin dalam keadaan sehat tapi kan tentunya kalau dengan intensitas hejan saat ini yang intensitas tinggi yang paling bahaya tuh disertai angin makanya kita sering berkomunikasi dan berimini dengan teman-teman BMKG ya bagaimana cuaca nah ini yang kami khawatirkan adalah pada saat hujan dengan intensitas angin yang disang tinggi jadi kalau hujan itu hujan biasa hanya air ini biasanya kita masih cukup aman tapi kalau dengan angin ini yang gak merepotkan karena di pohon ini juga kan banyak cabang-cabangnya dan pohon ini sehingga apa yang kita lakukan dalam selama ini kita melakukan kanditori pohon ini lebih intensif lagi kita fokuskan pada daerah-daerah pohon-pohon yang punya umur di atas 50 tahun lalu kita kurangin daun-daun dan daunnya supaya apa maksudnya? supaya pada saat hujan disertai angin ini peguan-pohon ini agak terkurang gitu ya jadi mohon maaf juga ke masyarakat kota Bandung kita mengurangi daun dan daun ini jadi tidak bermaksud untuk mengurangi keteguhan dan untuk mengurangi apa menahan polutan tapi ini untuk pencegahan supaya lebih aman ini pencegahan lebih baik ya Pak ya ya nah ini di lokasi mana aja Pak yang rancu atau istilah dengan pohon tumbang kalau pohon tumbang ini kita tidak bisa memprediksi gimana tapi kita pencegahan itu melakukan pencegahan ya itu tadi pohon-pohon yang sekiranya sudah berumur 50 tahun lupi dan juga ada ada juga pohon muda tapi kita lihat umpamnya batang atasnya atau batang bawahnya sudah tidak sehat ini kita langsung kita lakukan treatment ya kita lakukan pencegahan kalau enggak pengurangan beban ada juga tidak itu juga peraturan juga kadang-kadang kita juga menjadi suatu fokus kita untuk bisa melakukan diperiksa gitu ya kadang-kadang kan di Kota Bandung ini media tanam ini ke depan sudah ketemu jalan ke belakang sudah ketemu saluran sehingga media akar ini tidak bebas nah ini yang kita prediksi sehingga apa ini kita penahanan kita dan mengurangi supaya dia tidak besar dengan banyaknya pohon tumbang kemarin yang juga sempat menjadi pemberitaan juga ya Pak di media sosial terutama pohon tumbang yang besar yang sampai terkena mobil misalnya atau kalau orang sih masih tidak ada ya Pak belum ya Pak ya Pak misalnya jangan itu bagaimana Pak menanganinya pertama apabila satu saya masih tetap terus kecegahan satu apabila masyarakat menemukan kecurigaan pohon ini sudah sakit atau membahayakan segera laporan kepada kami DBKB 3 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan Pertamanan Alamat Kantor Jalan Caringin 103 Jalan Caringin 103 dengan nomor telepon 022 541 0403 atau bisa juga melalui pisar lebih cepat itu bisa dengan DBKB3 Dot B Itu lebih cepat Dot KDD Kalau terjadi pohon tumbang biasanya kami dibantu juga teman-teman bisa itu respon lainnya lebih cepat karena dia mempunyai fasilitas bisa memecah kemacetan tapi kami juga apabila ada pohon tumbang kami mempunyai 4 grup satu grup ini BKF 24 jam yang tiga ini melakukan perawatan pohon di Kota Bandung apabila ada yang tumbang segera laporkan kami akan pecah grup itu menggunakan keret tentunya tidak akan mungkin jadi lebih cepat sampai pada kejadian orang waktu itu yang kita berhasil baik terima kasih Pak Rief Prasetyan atas pemaparannya nanti juga tentunya sekali lagi saya mengingatkan untuk anda rekan wartawan akan saya beri kesempatan untuk bertanya kepada orang sumber kita terima kasih Pak selanjutnya selanjutnya saya akan berbincang dengan ketua Dinas penanggulangan kebakaran dan penanggulangan bencana DPKPB Bapak Ferdi Liga Suara selamat siang Pak selamat siang selamat siang jawab itu saya ditarankan suatu teori jaman kemajuan peradaban jaman akan dibutuhkan potensi kebencanaan yang cukup tinggi kalau kebakaran boleh bukan dalam konteks kebencanaan lalu kedua tentang bicara kebencanaan itu tidak bisa parsil hanya kotak hanya kota Bantung ini terintegrasi dengan daerah-daerah sekitar ada sebab akibat berbicara dalam konteks kebencanaan di kota Bantung ini secara kuantitas dominan tadi mereka kita tahu di bagian pertama adalah pohon tumbang pohon tumbang serta satu kembangan yang lain yang patah atau tumbang termasuk di antara Nambalibur diurutan kedua adalah banjir banjir itu lebih kepada dominan banjir kenanganan yang tadi kita berupaya secara sektor PU-nya dan kawan-kawan di kewilayahan itu saja tidak cukup ada tadi yang saya katakan sebab akibat terjadinya titik-titik tertentu ada sedimentasi sedimentasi ini diakibatkan oleh tubuhan sampah dan tubuhan sampah secara struktur apapun yang kita laksanakan secara teknis dengan penelamannya 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 baik dorong-dorong tapi kalau kesadaran masyarakatnya masih kurang yang dimenjutkan tadi terjadinya kenangan-kenangan beberapa area integrasi oleh semangatnya adalah kami telah dibekali oleh bumis-bumis dari pimpinan kami tentang bagaimana yang mudah yang sulit menjadi mudah yang jauh menjadi dekat dengan beberapa penelusuran teknologi termasuk inovasi salah satunya kita juga telah membentuk satelat bencana satelat bencana melalui kekwal dan ruang mengetahkan dengan semangat kolaborasi kita senantiasa harus siap saat ini alhamdulillah rumusan itu kami sampaikan ada kurang lebih 27 ribu relawan diantaranya adalah satuan ada limas ada komunitas komunitas lalu yang lebih harus kita waspadai seringkali dalam menemukan alam ini tadi Allah tadi disampaikan perubahan cuaca akan juga terjadi saat-saat yang sangat tidak bisa diperhitungkan kejadian yang lalu ada seorang korban terbawa arus bukan di sungai bukan di kalu tapi di rio secara secara hitungan kan luasnya tidak seberapa tapi arusnya yang luar biasa tahun lalu juga begitu ada yang orang tua yang terbawa arus artinya ini tadi air itu dari atas ke bawah dengan penetratif cukup pencang lalu kami juga seringkali melihat di sungai di kalim ada luapan luapan air dan kalim ini menjadi perhatian lebih dari masyarakat biasanya masyarakat justru menonton ada fenomena banjir luapan apalagi di atas jembatan ini juga membahayakan suatu persoalan ini adalah tadi longsor itu tidak hanya di bukit dan di tebing longsor itu terjadi bisa di bantaran kali dan sungai karena air itu penetratif arusnya jelas akan mengikis struktur kali dan sungai termasuk jembatan jadi sering kami mengimbau pada masyarakat jauhi area-area yang dianggap terbaik itu dia ya Pak bisa diseritakan enggak Pak pengalaman pencarian korban jiwa di mandala jati betul ya setelah 3 hari masa pencarian Dio Agia Putra usia 7 tahun bocah yang jatuh ke parit ini perseret arus usai pelaksanakan solat jumat nah itu bagaimana Pak filosofi yang otokali adalah pantang pulang sebelum tidak berkonotasi tidak kebakaran saja artinya terhadap pencarian ya di sistem apapun namanya tidak hanya manusia tapi juga di mata kami lakukan dengan orang saat tertentu mungkin kita akan apa namanya akan tanggungkan kebesar hari tapi kita dengan kawan-kawan termasuk basah nas BPPD dan beberapa komunitas itu kalau tidak atau belum diketatkan kita akan terus terus jadi jadi kejadian secara kerenologis bahwa hari jumat pada jumat orang tua dengan membawa anak jadi berjalan menuju bulan ada genangan yang tadi saya sebutkan genangan itu bisa menutupi rambut-rambut dan memang saat itu tidak jauh di situ ada tumpukan sampah sehingga ada lubang kecil yang tidak terlihat secara eksisting sehingga anak tersebut terleset dan orang tua saat itu masih berupaya menjangkau anaknya tapi karena tadi sangat penetratif sangat deras harusnya tidak dikali di sungai apalagi dikali dan sungai terbawa arus segera kami menerima informasi pukul 1 15 melalui emergensi kalau 113 restauranten kita menuju lokasi berkoordinasi serentak dengan relawan-relawan kecamatan yang tadi kami sampaikan kita penelusuran secara cabang di titik-titik urean Rio menuju Kali dan Sungai dan Alhamdulillah di hari minggu pukul 8 21 karena itu ditemukan yang memang kita telah analisa di titik-titik itu akan tersamput seperti itu ya Pak dan memang tidak tertolong ya Pak keburu tidak ada ya Pak Allah yang tidak betul ya ini itu mungkin bisa diambil apa ya Pak pelajarannya dari bencana-bencana yang tanpa kita ketahui sebelumnya dan bagaimana cara kita untuk penanganinya nah ini ngobrol seputaran tentang bagaimana cara kita untuk penanganinya kemana Pak harus laporan apabila terjadi bencana dikomen center kita tadi saya sedikit ya kita dibekali oleh rumah-rumah sedikit perubahan yang bagaimana beradaptasi dengan kemajuan damat itu bisa kita menghubungi emergensi kalau kita di 0 2 2 1 1 3 dan masyarakat bisa bisa apa namanya di android ya di android untuk di pasang setiap satu hal yang barangkali menarik tidak ada lagi orang memanipulasi kita jadi terlihat terlihat nanti koordinat nomor telepon dan koordinat di jalan apa nomor berapa nah betul muncul di data digital kita karena riskan juga ada masyarakat yang jahil mungkinnya yang melaporkan yang tidak ada sebetulnya kecelakaan seperti itu ya Pak satu hal yang harus media catat betul kota Bandung ini sudah banyak kemajuan tidak bisa dipungkiri datanya ada banyak prestasinya tapi betul kota Bandung juga setiap hari ada dinamika masalah dinamika masalah di bulan-bulan ini tentunya berkaitan dengan cuaca yang volumenya besar maka saya titik kalau bikin acara jangan pada lohor biasanya sudah rada pasti selalu hujankan begitu ya nah yang pertama kan antisipasi ya antisipasi dilakukan secara mikro dan secara makro secara makronya proyek-proyek besar sudah kami lakukan ini jangan tidak diliput nih sodetan pasden sudah selesai pekerjaannya dua bulan saya lupa nilainya berapa miliar apakah sebelasnya sebelas miliar maka kita doakan pasden tidak terjadi banjir heboh lagi kan sudah dua bulan ini ini pasden lancar lah kira-kira itu tolong diapisasi kemudian Pak Garsi sedang berlangsung kemarin ada banjir memang terjadi pada saat musim hujan tapi insya kalau sudah beres mudah-mudahan mengurangi aliran sehingga banjir legenda Pak Garsi bisa kita kurangi danau beberapa lokasi sudah kita bangun yang sekarang dalamnya 5 meter luasnya 6.000 meter danau itu di Bandung Timur untuk mengalirkan aliran air dari Bungung-Bungung Timur itu sedang kita bangun juga di Saripas itu sudah kita lakukan kemudian yang lain-lain proyek Gorong-Gorong yang skala jalan kota itu berapa proyek Roto ada berapa 15 jalan Bapak Ibu media ya yang sekarang kita perbaiki Gorong-Gorong dengan saluran 1 meter kali 1 meter kurang lebih seperti itu itu sudah dilakukan kemudian sampai hari ini sudah 300.000 meter 300.000 meter pekerjaan Gorong-Gorong yang dibersihkan oleh pasukan Gorong-Gorong itu panjangnya 300.000 meter kemudian sudah 3.000 sumur resapan dibangun selama 2 tahun terakhir yang 2 ini menggunakan dana PIPPK yang berbasis RW yang 100 juta per RW itu jadi yang mikronya kita kerjakan yang makronya kita kerjakan nah situasi-situasi ini tidak ada jaminan 100% sama juga kita ber berdinamika dengan alam dan takdir tapi kita berupaya jadi jangan dibilang Pemkot Bandung dia Pemkot Bandung selalu bergerak setiap ada masalah kemarin ada rame di Pasopati ada air terjun dan sedang dibenerin si si saluran dan sambungannya dalam proses itu ya pastilah terjadi dinamika tapi kan tidak dibiarkan sudah kita berbaik nah itulah ya kalau dari sisi antisipasi-antisipasi dari Pemkot Bandung sudah dilakukan total kalau dirupiahkan nilai di atas 100 ya yang hubungannya dengan urusan mengalirkan air itu di atas 100 mil termasuk 1 km penataan Cikap Bandung di Pasir Luyuh di Jalan Petas sampai Soekarno-Hatta itu juga kita lakukan ke area Setiap Budi mungkin rekan-rekan media lihat ya itu juga kita perbaiki yang dulu pernah punya masalah juga dan lainnya nah saya kira itu nah itu antisipasinya yang kedua ini tolong dicatat juga saya sudah lebih dari menolak 12 lokasi apartemen ya jadi di zaman Pariguan kami justru saya banyak menahan izin-izin apartemen tingkat tinggi di Bandung Utara kenapa sebaik-baiknya kita mengelola di Bandung Tengahnya kalau di Bukit-Bukit di Utaranya tidak kita kendalikan susah juga muntahan airnya akan datang lebih banyak di waktu yang lebih cepat ya itu yang itu yang agak repot kemudian teman-teman ada banjir beberapa di Timur ternyata perilaku setempat contohnya ada pengembang nguruk ternyata nguruknya tidak dibarengi dengan sistem manajemen mengalirkan air saat menguruk sudah saya tegur sudah saya perintahkan untuk bekerja itu juga sudah dilakukan kemudian ada permintaan-permintaan dari masyarakat minta pompa air pompa untuk mengalirkan itu juga sudah kita penuhi di berbagai titik jadi intinya itu bahwa realitanya masih ada saya kira kita sampai kapanpun tidak bisa menjamin 100% sebuah tempat ini bebas dari genangan air atau banjir Paris banjir Kenesia itu rutin banjir juga jadi jangan dibilang bahwa negara maju pun tidak banjir yang namanya anomali cuaca kadang-kadang kalau Bapak Ibu ketahui ya waktu tahun lalu heboh yang bulan Oktober saya ingat tanggal 26 itu anomali cuaca ya Pak dimana curah hujan meningkat 4 kali lipat biasanya kita lihat heboh itu itu biasa aja pas hari itu tahun lalu itu 4 kalinya maka ya terjadilah tapi kan di Bandung cepat surut tidak maaf ya tidak menggenang lama tapi kalau di Kabupaten memang agak beda karena dia luapan Citarum kalau Citarumnya tidak surut ya ada yang kolok itu menggenang ya tapi kalau Bandung ini karena daerahnya milih sebanjir-banjirnya Bandung untuk nganjam juga sudah kembali normal kemudian saya itu lupa proyek sodetan di Perpatan Gede Bage sudah selesai tahun lalu maka jarang kita dengar bandjir di Perpatannya yang masih terjadi sekarang jalan rumah sakit dan yang sedang kita upayakan tapi si para patan kalau saya monitor dan media monitor kan gak terlalu banyak karena akhirnya kita belokan ke arah barat kalau dulu diseberangkan 100% kalau sekarang si akhirnya kita belokan sebagian besar ke arah barat ke sungai yang lain jadi kalau mau fail itulah ya kinerja Pemkot setiap saat berupaya menyelesaikan sumber-sumber permasalahan seperti itu saya titik juga ke Pak Ari tolong dicatat oleh media mulai minggu ini kita pencanangan bulan perawatan dan pemangkasan pohon jangan sampai pohon-pohon tunggu rubuh dulu baru kita bertindak saya perintahkan supaya di check up ya pohon-pohon ini kadang-kadang maaf ya oleh sebagian warga suka dibakar tuh dijadikan pembakaran disangkanya mau rubuh ya padahal itu yang membuat lemak si batangnya dan seterusnya nah jika terjadi kebencanaan Pak Ferdi ini sudah punya 27 ribu relawan siap dan siaga ini tolong diapresiasi 27 ribu warga ini sudah dilatih diedukasi na'udzubillah ya kalau terjadi yang luar biasa tapi jika terjadi dalam komando Pak Ferdi 27 ribu manusia itu sudah ada SOP-nya sudah dilatih rutin hafal dan bisa menjadi penolong kita di saat kebencanaan tapi mudah-mudahan tidak pernah terpakai tapi jika terjadi seperti itu tolong ditulis Kota Bandung sudah menyiapkan tenaga terlatih jumlahnya 27 ribu relawan di level-level kewilayah nah inilah terakhir dari saya hibauan kepada warga setiap ada ujung pasti ada awalnya jadi kalau banjir tergenang banyak sekali hampir 70% itu karena endapan endapannya sampah lagi sampah lagi kebanyakan plastik lagi plastik lagi jadi saya titip jangan selalu menyalahkan pemerintah sementara kita hanya bagian dari yang membuat masalah stereofoam sudah dilarang yang dulu banyak seliwuran di sungai relatif sudah berkurang ini harus kita terdapatkan lagi untuk yang makanan maksudnya dan di kantong plastik dan lain sebagainya kita teruskan timboan mudah-mudahan itu ditelati oleh waduh saya kira itu menambah diskusi kita pada hari ini baik terima kasih Kak Emil boleh berikan tempat tangan yang mulia untuk Kak Emil yang memaparkan sampai ya himbauan dari kesimpulan keseluruhan dari sumber kita pada kesempatan hari ini dan untuk itu saat ini sesi tanya jawab antara media dan juga narasumber kita perlu disampaikan kepada audiens untuk bertanya sesuai dengan pembahasan tidak diperbolehkan bertanya di luar permasalahan terlebih membahas ke arah isu Pilkada 2018 setiap penanya ini mendapatkan door price dari Bank BJP boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bank BJP penyerahan door price oleh wali kota dan aparan nama sumber atau jika nanti akan ada dari pihak BJP untuk kasus tahun ini lelang itu banyak yang dilakukan berulang-ulang saya bedah kenapa setiap lelang berulang mundur lagi sebulan mundur lagi sebulan ternyata kita tahun ini kan dilengkapi oleh TP 4D dari Kejaksanaan TP 4D ini di tahun ini mensyarakan kontraktor yang mengikuti lelang pengkot ini harus lebih ketat persyaratannya nah banyak kontraktor-kontraktor yang biasa secukupnya tiba-tiba tahun ini dihadapkan pada persyaratan yang lebih kompleks itu yang menyebabkan terjadi sebuah situasi ada beberapa itu tidak terlaksana lelangnya dengan lancar kira-kira begitu tapi saya sampaikan hampir 95% lelang itu berjalan ini tidak ada istilah gajah lelang ini kalau ada yang siapapun mengistilahkan itu saya bantang dengan data kira-kira semua proyek ini berlangsung dengan lancar ada sekitar 5% memang terjadi kendala tapi 95% berlangsung dengan lancar hanya ada kendala nah itu jadi Pak Zul itu dengar langsung wartawan ini mewakili warga hitung di akhir-akhir sudah saya marahir berkali-kali jadi pemikiran pimpinan ini sebenarnya aspirasi rakyat juga kenapa karena kalau diakhirkan kan bertarung dengan hujan ini repot lagi alasan lambat lagi tolong harus lebih baik tahun depan saya cuci lagi dalam waktu 50 hari saya sudah cuci saya kira sistem sudah berjalan saya tidak perlu seorang wali kota yang harus turun selalu ke teknis karena sistem sudah kami bangun insyaallah lebih baik jadi tahun depan harusnya tidak terjadi para kontraktor juga belajar dari tahun ini untuk menangkapi persyaratan lebih lebih rumit dan harusnya dan sudah saya tugaskan Pak Zul ini untuk melelang banyak di bulan Desember ini walaupun belum ketahuan saya kira itu di sebelah diri saya lihat tuh ada Ibu-Ibu Zaman Now lagi iya halo Ibu bukan yang di sana oh ibu yang itu juga boleh jadi dari tadi nungguin kak Emil kayaknya bagusnya ibu-ibu yang itu tuh bukak lagi foto-foto ibu-ibu jangan bersandar ke kaca nanti bahasa Jermannya rubro buk fokus ya oke makasih itu aja iya terima kasih kak Emil tadi ini cukup ya manajemen air itu ada antisipasi ada yang sifatnya proyeksi kota ini usia sudah 200 tahun kita sudah melakukan banyak upaya tadi yang saya belum sekala mikro ya di jaman saya 300 ribu gorong-gorong dipelihara digali oleh gober jadi ada mekanisme yang kita sudah bangun tadi sampai 2 tahun terakhir 3 ribuan sungguh resapan supaya juga jadi kalau ada 1-2 daerah baru yang tadi dibilang kok tiba-tiba banjir ya kita tidak bisa selalu bisa mengetahui jangan-jangan kan begitu ya contoh nih kayak kemarin dimana Pak Jul yang rumah pinggir sungai di bawah itu di Kelurahan Mekarjaya sungainya membuat rumahnya jebol kemudian air mengalir ke kawasan kadang-kadang itu kan susah dan kita juga mengalami kendala dimana memindahkan si pinggiran sungai rumah-rumah itu yang jumlahnya ribuan kan saya mau bangun Taman Sarih aja tahu sendiri niat baik saja tidak mudah itu padahal kurang difasilitasnya jadi media juga harus memahami tapi poin saya kalau maunya lahir tak gampang ilmu paling gampang di dunia tapi yang terpenting media juga harus meyakini bahwa yang namanya pemerintah kota Banu tidak pernah tinggal dia itu poin salahkan kami kalau kami cicingway upaya gitu ya buka daya buka niat tapi kami melakukan di dalam proses niat daya dan upaya itu tidak lah bisa dijamin 100% ada makanya yang bisa kita lakukan adalah memperkirakan menganticipasi dengan segala itu jadi kalau dibilang dorong-dorongnya tua betul usia kota ini sudah dua abad lebih tapi terus kita perbaiki kita remanjakan dan lain sebagainya semata-mata untuk mengurangi kalau definisi menyelesaikan tadi kota Paris pun cekurang juara dunia anggarannya banjir kan begitu ya negara-negaranya maaf ya Singapura coba di google tahun 2 tahun kemarin kan horchid ronda banjir kan negara banghebat Asia Tenggara dari sisi tata kota jadi sehebat-hebatnya adalah satu dua kecuali banjirnya itu merata rutin yang di daerah-daerah yang tidak bisa diselesaikan saya kira itu ya filosofi oke saya kira cukup